Diceritakan dulu bagaimana karamahnya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Beliau pernah bercanda dengan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jupri, Palu. Saat itu, Al-Habib Saleh sedang berada di sawah beliau sambil membetulkan bendungan perairan untuk sawah beliau. Dan pada saat yang bersamaan, Al-Habib Idrus sedang mengajar santri-santrinya di Palu. Di tengah pelajaran, Al-Habib Idrus menggambar sebuah garis. Beliau katakan ini adalah bendungan perairan Habib Saleh Tanggul. Kemudian, garis tersebut beliau hapus seketika bendungan Habib Saleh terbuka. Melihat bendungan beliau terbuka, Habib Saleh pun membetulkan kembali bendungan sawah tersebut. Seketika, garis di papan tulis Habib Idrus kembali muncul bersamaan dengan diperbaikinya bendungan oleh Habib Saleh yang ditanggul. Kemudian, garis itu dihapus kembali oleh Habib Idrus. Bendungan Habib Saleh kembali terbuka. Beliau perbaiki lagi, garis pun muncul lagi. Begitu berulang kali hingga akhirnya Habib Idrus berhenti menghapus garis tersebut dan melanjutkan mengajar. Ketika Habib Idrus menulis Bismillah di papan tulis, beliau belum membuat titik untuk huruf Ba. Seketika, titik Ba itu muncul dengan sendirinya. Sejenak Habib Idrus terdiam, kemudian beliau tersenyum menyadari bahwa itu adalah perbuatan Habib Saleh Tanggul. Benar saja, Al-Habib Saleh telah melempar sekumpal tanah sawahnya ke langit. Lalu muncullah titik Ba di papan tulis Habib Idrus bin Salim al-Bufri yang dipalu. Begitulah karamah para awliya Allah yang saat ini banyak orang yang tidak mempercayainya. Kami teringat sebuah syair yang sering diucapkan oleh guru kami, Al-Habib Hassan bin Ibrahim al-Ahdal di Zabid. Beliau katakan, Telah berlaku, telah tetap karamah itu bagi para awliya-awliya Allah. Dan barang siapa yang mengingkarinya, barang siapa yang tidak mempercayainya, maka jauhilah ucapannya, jauhilah kalamnya. Terima kasih telah menonton!